Tak menyadari COD dengan seorang polisi yang tengah menyamar sebagai pembeli. Seorang driver ojol di Padang, Sumatera Barat, diringkus tim Raja Wali Satres Narkoba, Polresta Padang. Yang tersangka ditangkap, usai mengantar tiga paket kecil narkotika jenis sabu yang siap edar. Driver ojol yang berinisial run ini tak dapat berkutik saat diciduk oleh tim opsional Satres Narkoba, Polresta Padang, tim Raja Wali di pinggir jalan Raya Bepas Pisang, usai bertransaksi narkoba dengan seorang gota polisi yang tengah menyamar sebagai pembeli. Saat dilakukan penggeledahan, petugas berhasil mengamankan dua paket kecil narkotika jenis sabu siap edar yang disembunyikan pelaku di kantong jaketnya. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan ke rumah pelaku yang tidak jauh dari lokasi. Polisi kembali menemukan satu paket narkotika jenis sabu yang disembunyikan di balik kasur. Bersama barang bukti, tersangka digelandang ke Maporesta Padang, guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Ini setelah didapat informasi oleh tim opsional di lapangan, dilakukan penyelidikan bahwa ada peredaran narkoba. Dilakukan transaksi dengan cara narkotika baik, pembelian terus lubung. Ternyata yang mengantarkan barang bukti tersebut seorang driver rojol dan tim berhasil mengamankan tersangka dan barang bukti. Setelah dilakukan penggeledahan, kami amankan tiga paket narkotika jenis sabu dari tangan tersangka. Kepada polisi tersangka mengaku berprofesi ganda sebagai driver rojol dan bandar narkoba lantaran terdesak kebutuhan ekonomi. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainyus melaporkan.